Bismillahirrahmanirrahim Seseorang boleh meninggalkan puasa ketika dia sakit, ketika dia dalam keadaan safar Atau ketika wanita itu dalam keadaan menyusui Atau wanita itu hamil, ada Tapi dalam sholat tidak ada cerita Wanita hamil pun, maka dia tetap harus sholat Orang yang sakit, separah apapun, dia tetap harus sholat Sehingga tidak bisa dikihaskan antara sok puasa yang dikodok, yang ditinggalkan dengan sholat yang ditinggalkan Karena ini sesuatu ketentuan yang berbeda Ya, dalam puasa diberikan ke lapangan untuk berbuka Dalam kondisi-kondisi tertentu Tapi dalam sholat tidak ada keterangan yang apapun Ya, boleh meninggalkan sholat dalam kondisi tertentu Bahkan Rasulullah dalam keadaan perang pun Boleh tetap menegakkan sholat secara berjamah Ini menunjukkan sholat tidak boleh ditinggalkan Dan tidak ada kodok baginya Kecuali dia harus bertobat kepada Allah dengan tobatun nasuhah Amin Terima kasih telah menonton!